Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh selamat siang Sobat Si Windu Alhamdulillah pagi ini menjelang siang ya Pak ya kita cerah sekali lihat kita berkunjung ke ruang praksi PDI Perjuangan, PDI Kabupaten Kuningan dan si Windu berkesempatan untuk berbincang dengan ketua praksi PDI Perjuangan Bapak Dede Sembada Assalamualaikum Pak walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah damang untuk diketahui bahwa Pak Desem ini panggilan akrabnya Pak Desem ingatan Dede Sembada jadi beliau ini tokoh Kuningan yang luar biasa beliau pernah menjabat sebagai wakil Bupati Kuningan dan sebagai pejabat PJ Bupati Kuningan saat Pak Acep mencarunkan Bupati 6 bulan 6 bulan Alhamdulillah nih kita bisa berbincang dengan beliau Sobat Si Windu kita akan berbincang terkait info baru nih dari Pak Desem bahwa ternyata di wilayah Taman Nasional Gunung Cirmai ini sudah ada zona tradisional yang sudah bisa dimanfaatkan Pak ya dimanfaatkan oleh masyarakat dengan ketentuan ada TKS perjanjian kerjasama nah untuk lebih jelasnya kita bisa mendengarkan penjelasan dari Pak Desem gimana Pak Desem ya terima kasih ya jadi gini ya kalau kaitan dengan zona tradisional ini kan tidak lepas dari reformerasi Pansus ya Panitia khusus kaitan dengan evaluasi BTNGC ya berarti Pansus itu tahun berapa dulu kan? Pansus 2020 Pak 2020 ya jadi gini ya jadi semangatnya gini ya sebetulnya kaitan dengan kelahiran Taman Nasional Gunung Cirmai melalui SK 424 tahun 2004 ya tentang penetapan kawasan hutan Gunung Cirmai sebagai nama nasional itu menyisakan konflik-konflik yang belum selesai sampai sekarang? ya sampai ya sekarang dengan Pansus mudah-mudahan selesai paripurna seperti itu ya pertama konflik dengan masyarakat di sekitar kawasan ya jadi yang Kang Mumu harus ketahui bahwa di Taman Nasional Gunung Cirmai itu dulu sebelum ditetapkan menjadi Taman Nasional itu disana itu dulu dikelola oleh Perhutani ada yang disebut Pro-PHBM pengelolaan hutan bersama masyarakat petani-petani itu melalui nota perjanjian kerjasama dengan Perhutani itu melakukan kerjasama dengan Perhutani ya untuk menanam tanaman-tanaman MPTS ya dulu ya tanaman MPTS itu multi-purpose tree species tanaman yang disamping menghasilkan buah ternyata di ketentuan PM Peraturan Menteri Kehutanan itu disamping menghasilkan buah termasuk getah disana dan ada juga kulit gitu ya jadi itu yang disebut tanaman MPTS multi-purpose tree species berarti PHBM itu waktu jaman Pak Bupati Amarum Pak Ang ya ya waktu jaman Pak Ang dulu ya nah jadi nah pada saat itu kelahiran dari Taman Nasional itu dibidani oleh pemerintah daerah Kepupaten dan DPRD mendorong supaya di Gunung Cimar itu ada perubahan status ya sehingga pada saat itu yang diusulkan sebetulnya bukan TN ada Tahura ada Taman Nasional ada TWA Taman Hutan Raya seperti itu ya cuma pada saat itu penetapan dari Menteri melalui SK 424 ini ternyata itu Taman Nasional jadinya jadinya iya tapi pada prosesnya kemudian ada satu prosedur yang dilewati oleh Menteri saat itu pada saat proses penetapannya jadi di pasal 19 Undang-Undang 41 99 kaitan dengan kehutanan semestinya kalau merubah fungsi kawasan hutan itu salah satunya dibentuk tim terpadu dulu yang dibentuk oleh Menteri ini tim terpadu belum terbentuk tiba-tiba muncul SK 424 oke nah ini sudah kejadian sudah kejadian kejadian nah ternyata pada saat masyarakat itu mau mengambil hasil hutan yang mereka tanam ya karena statusnya berubah menjadi TN ini tidak bisa tidak bisa nah itu kenapa karena ya pada saat penetapan jonasi ya dulu pada saat itu kan sebetulnya dari Kementerian Kehutanan itu menjanjikan ya bahwa pengolahan di Kuningan taman nasional di Kuningan itu akan berbeda dengan taman nasional lain jadi di Kuningan itu karena ada yang sudah di PHBM sudah ada tanaman masyarakat di dalam ya ya gitu ya sehingga pada saat itu sesuai dengan ketentuan apa namanya SDirjen 56 ya ya disana bahwa dalam hal pengolahan taman nasional itu akan dilibatkan para petani yang dulu terlibat dalam program PHBM disesuaikan kepada ketentuan yang mengacu kaitan dengan pengaturan taman nasional sesuai dengan peraturan Menteri Kehutanan P19 tahun 2004 yang berlaku saat itu nah janjina gitu nah kaitan dengan Pansus 2020 Pansus 2020 itu kan berespon tadi hal yang belum selesai yang masalah tadi karena masalah petani itu kan belum diakomodir ini parahnya ini parah ini harus kita terbuka sampai mereka jadi pada saat penyusunan jorasi semestinya memperhatikan ketentuan Permen Hood P56 2006 yang berlaku saat itu pedoman penyusunan jorasi karena dulu cendal pada saat mau pengolahan taman nasional itu akan melibatkan petani hutan yang dulu dengan program PHBM disesuaikan dengan taman nasional itu semestinya kan disana ada jorasi tradisional cuma di apa namanya penyusunan jorasi pada saat itu tidak ada jorasi tradisional sehingga pada saat itu mulai tahun 2009 saya mulai jadi DPR itu aspirasi aspirasi masuk masyarakat aspirasi masuk 2013 puncaknya ada istilahnya pertemuan di Balai Desa Paniknis yang dihadiri diikuti oleh semua semua kepala desa yang ada di wilayah penyangga ada sekitar 20 22 apa namanya 22 ya saat itu 22 desa 22 desa saat itu semuanya itu minta agar masyarakat diberi akses dilibatkan kembali ya masyarakat diberi akses akses untuk mengambil tanaman yang dulu mereka PHBM dulu gitu iya yang kalau PHBM pengelolaan lahan ini mahnya ngambil tanaman buah waktu ditanam dulu waktu ditanam dulu gitu ya nah akhirnya pada saat itu Pak Bupati Aang saya menyampaikan ke Pak Bupati Aang Pak Bupati Aang menyampaikan ke dirjen surat dari dirjen ada surat yang ditunjukkan ke Taman Nasional Anggung Cirmai coba ini masyarakat yang ada di sana coba di apa namanya di akomodi sesuai dengan ketentuan yang mengatur jonasih fungsi jonasihnya gitu karena di Taman Nasional tidak ada jonas tradisional ya tidak bisa 2013 PKS dilakukan mau di eksekusi tidak bisa karena di pasal 33 Undang-Undang 590 Unten nih misalkan ada aktivitas yang tidak sesuai dengan fungsi jonasih ancaman pidana di sana jelas Pak ya pidana jelas sehingga semua kepala TN tidak mau tidak mau melaksanakan itu sampai puncaklah sekarang 2021 kita menyampaikan kemarin kepada Pak Dirjen KSDAE langsung ke sana iya langsung ke sana saya menyampaikan pertama tadi ada berkaitan dengan konflik antara masyarakat dengan TN setelah kelahiran konfliknya bukan hanya dengan TN dengan masyarakat tapi dengan PEMDA karena ada 14 wilayah yang merupakan wilayah ekskelapu kalau di kita istilahnya kelapu di luar hamparan yang awalnya dikuasai oleh PEMDA tapi dengan SK 424 itu diambil sepihak jadi Taman Nasional itu ya yang 14 titik itu ya sehingga pada saat itu untuk menyelesaikan konflik ini Pansus tadi berarti untuk masyarakat itu ada zona tradisional Alhamdulillah sekarang sudah diwujudkan Pansusnya Pansus TNGC Pansus TNGC jadi perlu diketahui ketua Pansus Pak Desen ini dulu ketua Pansus TNGC yang menyelesaikan percualan nah itu ada pun yang dengan 14 titik dengan PEMDA itu lagi berproses sekarang belum karena itu kan melibatkan beberapa intansi tapi saya sampaikan bahwa ini harus dikeluarkan kalau yang kemana ribut-ribut itu Pak yang mantan kepala desa itu di daerah mana yang viral itu jadi kalau Pak Edi Syukur kalau saya lihat di dokumen ya dokumen itu dari mulai lahirnya TN saya punya jadi kalau Pak Edi Syukur itu ketua Pak Guyuban Tanihutan itu dulunya PMTH nah kemarin beliau itu kan menyampaikan verifikasi ini kapan karena SK 193 2022 tentang perubahan jonasi dimana disana ada jona tradisional gitu tapi jona tradisional itu harus ditindaklanjuti ditindaklanjutinya dengan verifikasi cepat ya jadi jangan sampai gini pada saat ada SK 193 itu asumsi masyarakat ini izin sehingga masyarakatnya tos istilahnya nyadap lah nah nyadap tak ada pun kaitan dengan fitness saya sampaikan disini biar jelas ya jadi posisi kita waktu itu ya bahwa yang kita ini kan tanaman MPTS sesuai dengan diskusi dari rekan-rekan masukan dari apa namanya dari pokdarwis masukan dari akar masukan dari ini bahwa fitness itu bukan termasuk tanaman MPTS MPTS itu apa sih Pak? multipurpose tree species jadi tanaman-tanaman yang ditanam di gunung itu seperti kopi menghasilkan buah kan? buah durian gitu ya mangga gitu ya terus apalagi nangka cengkeh tangkil itu tanaman MPTS jadi tanaman kan multipurpose itu berarti serbaguna yang buahnya bisa dimanfaatkan asumsi kita kan hanya buah-buahan gitu ya ternyata di PMK peraturan menteri kehutanan itu yang dimaksud dengan tanaman MPTS itu disana termasuk ada kelompok getah yang menghasilkan getah disana getah ya ditambah lagi kulit nah dari ketentuan itu makanya pada saat di MPTS yang di luar fitness itu 529 hektare tapi karena fitness juga masuk di dalamnya berdasarkan PMK makanya di ketentuan SK itu jumlahnya 1800 hektare berarti ada 1200 ini tanaman fitness yang masuk pertanyaannya kan gini disana kan mengambil hasil hutan bukan kayu kalau jenis hasil hutan bukan kayu itu apa saja gitu ya di PMK nomor 6 2018 tentang kemitraan konservasi disana ada disana ada disamping kelompok buah ada kelompok getah berarti fitness masuk nah nanti ini kan kelompok getah oke masuk ya disana jenisnya jenis HBK kelompok getah muncul penafsiran ya dari Pak Sumar Pak Marjoto yang dimaksud kelompok apa getah itu itu damar jadi tidak masuk apa namanya fitness itu tidak masuk ke dalam kelompok getah nah itu kan pendapat ya 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 dari Pak Doktor Toto Supartono itu juga tidak masuk ya ya dari Pak Amalo ini tidak masuk karena ini mah resin katanya gitu ya resin katanya itu bukan getah tapi di ketentuan Menteri Kehutanan ya disana kalau jenis getah itu ada tiga Pak Mumu ya ya ada yang disebut apa namanya resin ya latek dan guang jadi resin itu masuk getah ya 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 gitu ya sehingga inilah yang dijadikan dasar oleh Menteri Kehutanan dan dirjen KSDI untuk menetapkan kelompok penyadapan di Taman Nasional Halimun Salak jadi kaitan kelompok penyadapan itu masuk disana gak benar masalah sebenarnya disana kan di ketentuan Menterinya ditapsirkan seperti itu ya artinya harusnya di Kuningan juga bisa ya makanya kalau misalkan kita pengen apa yang dimaksud dengan peraturan perundangan kalau peraturan perundangan itu peraturan yang memuat norma hukum secara tertulis yang mengikat secara umum jadi tidak bisa mengikat secara parsial gitu didi itu bisa didi itu bisa tidak bisa disana mengikat secara umum artinya didi itu bisa didi itu bisa seperti itu jadi kalau misalkan ada permintaan dari kawan-kawan akar kawan-kawan di Kuningan khusus jadi tidak bisa yang gak bisa kalau dari sisi aturan tapi ini sudah didiskusikan lagi gak Pak dengan pihak-pihak terkait ya kan udah saya diskusi waktu dengan kepala balai waktu dengan uniku waktu dengan akar hasil dari diskusi itu hasil dari diskusi kemarin kita sama-sama untuk Kulingan pertama tidak boleh menapsirkan kaitan dengan apa namanya hal-hal di luar apa yang sudah ditapsirkan oleh Menteri itu ya kalau misalkan mau mempertanyakan silahkan Pak Menteri kan seperti itu ya kalau kondisi petani sendiri nah petani itu juga saya sampaikan ke kelompok tani jangan beraktifitas dulu sebelum PKS-nya diselesaikan ya verifikasinya cuma saya juga di kesempatan ini juga mengimbau kepada kepala balai untuk segera memperifikasi oke gitu siap satu lagi kesepakatannya bahwa di Taman Nasional Gunung Cirema itu harus ada di Taman Nasional Gunung Cirema itu harus ada lembaga kolaborasi ini nanti yang akan mengawasi dari satu pintu dari kelompok pemerhati lingkungan multi pihak dari desa dari jasa wisata nah ini nanti yang akan mengawasi sehingga sesuai dengan saran kemarin dari rekan-rekan akar dari POK Darwis termasuk dari TN kepala TN Pak Bupati disarankan untuk segera menulis surat kepada Dijen KSDAE agar mendesak kepada kepala balai untuk segera membentuk lembaga kolaborasi nah seperti itu siap siap oke Sobat Si Windu luar biasa nih pencerahan edukasi dari Pak Desem Pak Dedek Sembada terkait kondisi atau situasi yang sempat ramai kemarin nah di Taman Nasional ya di Taman Nasional dan sekarang ternyata sudah ada zona tradisional dan itu sudah bisa di apa hasil tanaman yang lu bisa di ini ya jadi kalau untuk penyadapan ini kan ada verifikasi dulu ya kecuali untuk tanaman buah seperti kopi seperti buah-buah tanaman khusus petani itu kan itu sudah dilakukan verifikasi oleh ini yang masih ini kan menyangkut penyadapan ini nah seperti itu oke itu lainnya isu apalagi yang ada di ini satu lagi mungkin ya ini di luar di luar itu di luar tema gak apa-apa ya boleh ini terkait politik nih Pak ini kan mulai teman politik ya betul apa nih yang akan disampaikan oleh praksi PDIP oleh Pak Desem jadi gini ya kaitan dengan tahun politik ini kan ini sekaligus ya untuk membantah isu-isu di luar yang liar bahwa pemilu itu tidak akan dilaksanakan isu perpanjangan masa jabatan presiden ya sekarang dengan adanya apa namanya kemarin kan sudah jelas ya bahwa itu tidak benar gitu ya sehingga di kesempatan ini ya mari kita sambut tahun politik ini dengan riang gembira kalau dalam istilah agama ya agama islam yang saya yakin ini kan ada pastabikul khair berlomba-lomba berbuat kebaikan jadi makanya untuk para calon untuk para calon presiden sampaikan ide gagasan tapi ide gagasan yang betul jangan hanya ngomong ide gagasan tapi implementasinya tidak disampaikan ide gagasan apa yang akan ditawarkan kepada masyarakat pemilih sehingga masyarakat pemilih itu memilih itu bukan karena mohon maaf nih identitasnya bukan karena apanya tapi karena visi yang ditawarkan jejak rekamnya juga seperti itu jadilah pemilih yang cerdas gitu ya harusnya begitu termasuk di kuningan juga mungkin ya termasuk di kuningan juga ayo so kita sampaikan ide gagasan apa yang nanti misalkan kalau dari sisi legislatif itu kan ada tiga fungsi fungsi legislasi fungsi anggaran fungsi pengawasan tiga hal ini mana yang kira-kira di kabupaten kuningan yang perlu dibenahi itu kan ada fungsi legislasi ada fungsi anggaran ada fungsi pengawasan salah satu contoh misalkan gini saya juga kan harus menyampaikan mempertanggungjawabkan apa yang sudah saya lakukan pada saat menjabat saya selaku UDPF seperti itu pertama kaitan dengan Pilkades kalau Pilkades itu kalau dulu itu bayar pada saat 2015 saya menjadi ketua Pansus di Pansus Desa saya tegaskan untuk Pilkades itu tidak bayar gratis untuk penyelenggaraan itu kan legasi apa yang yang kita sudah kerjakan yang kedua perda penyelenggaraan penerangan jalan ya perda penyelenggaraan jalan itu kalau dulu kan mohon maaf masyarakat itu kan di apa namanya dibebankan nih PPJU ya 7% masyarakat di kota masyarakat di desa itu dibebankan saya waktu itu menginisiasi perda penyelenggaraan penerangan jalan sehingga baik yang di kota maupun yang di desa bisa menikmati sumbernya dari mana itu dari ketentuan undang-undang 28-29 pada saat itu bahwa sebagian dari pajak penerangan jalan itu di apa namanya di indikan kepada masyarakat dalam bentuk penerangan penerangan jadi sumbernya sudah ada oke itu terakhir Pak sedikit saja mungkin ini terkait isu yang lagi ramai kemarin kan dapat ini opini WTP sekaliannya Pak halo Pak Tres ya Pak ini kan lagi hangat juga terkait apa namanya kan Kabupaten Kuning kembali untuk ke sembilan kalinya ya kalau nggak salah WTP dapat opini predikat WTP nah sementara di Dewan lagi masih ada pansus tidak bayar Pak Tres nggak setuju kalau disebut gagal bayar karena kalau saya kan aturan kalau saya jadi gimana nih Pak sikap praksi PDIP sendiri nih Pak jadi dengan adanya tadi bahwa apa namanya opini ya dari BPK ya bahwa Alhamdulillah Kabupaten Kuningan itu dapat WTP wajar tanpa pengecualian jadi secara administrasi keuangan apa yang tidak yang terjadi kemarin itu kalau memang dilaksanakan langkah-langkahnya sesuai dengan ketentuan peraturan tadi ada Permendagri 84 2022 artinya kan itu tidak ada pengaruh kan tetap WTP seperti itu dari sisi administrasi keuangan gitu ya jadi makanya pada saat dulu ya muncul kan dialekt dialektika ya jadi apa namanya polemik ya jadi pada saat ini gagal bayar ini tunda bayar seperti itu ya saya juga menyampaikan ke Kemendagri waktu di Kemendagri bahwa kalau di pemerintahan itu kan tidak ada istilah gagal bayar kalau ada di istilah pemerintahan itu ada yang disebut kurang bayar ada yang disebut lebih bayar gitu ada kurang bayar ada yang lebih bayar gitu ya nah ada pun kaitan dengan perasa tadi tunda bayar itu dimana kalau saya dari Kemendagri 84 84 2022 penyusunan APBD 2023 disana sudah disebutkan di Kemendagri itu dalam hal pemerintah daerah belum bisa melaksanakan pembayaran kepada pihak ketiga ya itu yang sudah menyelesaikan pekerjaan melalui berita acara serah terima pekerjaan pembayaran dilakukan di tahun anggaran berikutnya nah namun misalkan kedana Desember dibayarnya April Januari jadi pembayaran dilaksanakan tahun anggaran berikutnya artinya ditunda kan seperti itu ya ditunda sehingga sebetulnya kita tidak terjebak kepada istilah prasip penyebutan ini gagal ini tapi yang paling bagus persoalan ini tidak boleh terjadi lagi karena kalau kaitan istilah tunda bayar ini sebetulnya di Permendagri 84 2022 tentang penyusunan APBD 2023 sudah diatur sudah di bukan diatur sudah di antisipasi dimana ada tujuh langkah yang mesti dilakukan oleh pemerintah daerah nah itu sudah dilakukan oleh BPKD tujuh langkah itu terakhir sekarang langkahnya kan pembayaran yang awalnya 94 miliar gitu sampai kemarin akhir apa namanya akhir April itu tersisa 10 10 miliar 10 miliar pada saat kita melakukan rapat 4 miliar rapat dengan ini dengan apa di Pancus oh dengan TAPD iya Pancus itu 4 miliar sekarang itu kan 500 juta sekarang sekarang tanggal 10 tanggal 10 jam-jam seberapa itu sudah sisa 500 juta itu juga karena apa kan Pak Bupati itu menyampaikan bukan Pak Bupati eksekutif menyampaikan deadlena ini April harus sudah selesai seperti itu kan yang harus dipahami pada saat bulan April itu ada cuti bersama oh iya ada cuti bersama sehingga ada SKPD ya dua PUTR dan DPKPP yang belum menyerahkan apa namanya SPM surat perintah membayar kalau dasar dari mohon maaf dari BPKD mengeluarkan SP kan SPM baru SP2D itu pencairan dana kan itu harus SPM dulu prosedural atau iya kan gitu jadi sampai saat ini kan jam berapa jam satuan itu 500 setengah dua jadi makanya saya tegas tekankan ini selesai dan apa yang dikhawatirkan oleh rekan-rekan bahwa ini akan terjadi seperti apa atau BPK juga kan dari sisi administratif WTP buktinya WTP makanya kita bicaranya yang aktual saja gitu terus yang informasi terakhir sisa 500 juta ini sudah resmi disampaikan ke DPRD ini ada ininya yang tadi dikirim tadi sudah saya sampaikan ke ketua pansusnya terakhir dari kepala BPKD oke sobat si windu jadi persoalan tunda bayar kalau Pak Desem istilahnya tunda bayar jadi sekarang berdasarkan informasi dari Pak Desem beliau mendapatkan informasi dari menanyakan menanyakan ke BPKD sampai hari ini 500 tanggal 10 Mei sisa 500 juta lagi kemarin sempet 4 juta eh 4 juta 10 ya awalnya kan 10 miliar lagi kemudian 4 miliar sekarang tinggal sisa 500 juta saja Pak ya itu bisa diselesaikan Pak itu bisa ya sebetulnya kalau misalkan yang apa 4 miliar juga kalau Jumat itu SPMnya masuk semua itu selesai nah kalau berarti gak masalah lewat dari April karena alasan tadi Pak ya kan ada cuti ada cuti itu ya iya cuti-cuti bersama cuti bersama ya oke siap kalau seandainya tidak ada cuti bersama yang 10 miliar itu sudah selesai karena uang sudah ada oke uang ada uang ada disana oke siap kita lunas nah kalau misalkan uang lunas kalau ini kan ini ya mohon maaf nih dibentuknya pansus ini kan bukan untuk mencari masalah ya semangatnya tapi untuk mencari akar persoalan supaya kejadian ini tidak terulang kembali makanya supaya kejadian terulang lagi di Permendagri 84 2022 itu ada langkahnya ya kejadian itu supaya ulah gali lubang tutup lubang jadi makanya disana ada replay anggaran replay anggaran itu artinya anggaran-anggaran yang belum dibayar ini dilemparkan ke tahun 2023 oke ya jadi untuk program 2023 ada yang dirasionalisasi dicoret dari beberapa SKPD iya itu 120 miliar 120 miliar berapa SKPD rasionalisasi itu semua SKPD semua kecuali hal yang menyangkut pelayanan publik seperti rumah sakit itu mah enggak termasuk di dewan juga enggak oh di dewan pelayanan publik 120 sementara hutang 94 berarti kan ayah rentang berapa itu ada sisa iya di rentangan jadi nanti supaya kejadian ini tidak terulang kembali terus dari sisi pendapatan kalau pendapatan yang kemarin mengawang-awang misalkan PAD di ini kan 512 512 miliar nah sekarang disesuaikan dengan kemampuan pelajaran kemarin ya oke berarti persoalan gagal eh apa tunda bayar lah persoalan tunda bayar ini target PAD tidak tercapai gitu ya bukan hanya target PAD yang tidak tercapai tapi dari dana transfer dari pusat juga ada yang tidak oh gitu iya gitu artinya pendapatan lah iya dari sesi pendapatan kalau pendapatan asusi pendapatan sesuai dengan yang direncanakan ya pasti pengaruh ke defisit oke seperti itu kang ya siap-siap sobat si induk luar biasa ini pada sebanyak mengupas ya terkait banyak hal terkait apa namanya tunda bayar beliau juga masuk di pansus tunda bayar yang diketuai oleh Pak Yudi ya iya Pak Yudi terus satu lagi kan satu lagi yang pentingnya ada 14 titik yang merupakan dulunya itu merupakan milik Pemda ya yang sekarang kita upayakan kepada Menteri ya Menteri Kehutanan untuk dikeluarkan kalau itu dikeluarkan ya dari wilayah TN menjadi Taman Hutan Raya berarti di kita nanti akan membentuk UPTD jadi pendapatan bisa langsung PAD wah sekarang sudah kan kita berjuang gitu ya tapi pansusnya udah selesai kan pansusnya udah selesai tapi gak masalah kan atas nama lembaga DPRD nah itu makanya kalau dalam hal ada masalah kepala TN atau apa saya selaku ketua pansusnya pasti diundang gitu ya siap seperti itu ya jadi tadi ya ada kita juga apa namanya nah dalam rangka PAD ya karena punten nih ada satu hal yang perlu kita antisipasi ya di undang-undang nomor 1 2022 itu ada tiga sumber keuangan kita yang hilang pertama kaitan dengan izin trayek nanti akan hilang terus kedua terak ulang juga akan hilang terak ulang itu retribusinya terus yang ketiga ini kaitan dengan izin menara telkom ini juga akan hilang jadi potensi-potensi kita ini akan hilang pendapatan bagaimana kita melakukan apa namanya make up nah itu nah ada pun kaitan dengan waduk dharma yang ramai-ramai itu bukan aset Pemda bukan aset Pemda itu provinsi jadi itu ya kalau misalkan tanahnya itu milik SDAP provinsi kalau airnya itu BBWS jadi itu kewenangan Pemda jadi gak ada kaitannya Pak ya tidak ada kaitan dengan Pemda ada pun kalau Pak Bupati melakukan lobby-lobby ya supaya sok ditugaskin dikut tugaskin dikut Pemda bisa tapi kan nanti kan harusnya kan G2G ya G2G yang berarti pemberita cuma karena tip provinsi itu sudah punya UPTD itu yang yang sekarang ditunjuk mengelola PT Jaswita Jaswita nah itu kan itu miliknya Pemda provinsi diserahkan ke Jaswita orang ngambek loh nubukana itu gitu ya ada pun kita melakukan lobby-lobby itu kan upaya gitu oke siap cuma jangan sampai mohon maaf ini oh PDAU lepas ini kegagalan Bupati loh kan harus objektif ya ya gitu itu mah milik-milik Pemda provinsi siap siap oke Pak Desem luar biasa pencerahannya edukasi yang luar biasa untuk kita untuk somat si Windu sobat si Windu itu perbincangan gak singkat sih lumayan panjang kan Pak Desem terima kasih silahkan sobat si Windu subscribe like komen dan share podcast si Windu dot si Windu media dot com terima kasih Pak Desem ya sampai jumpa oke wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikumsalam sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax